Selamat petang, salam sejahtera, apa kabar semua? Malam ini kita bongkar satu lagi isu yang mengaitkan Najib Tun Razak Orang yang dipanggil bosku, orang yang tak akan orang berani kacau Pada pendapat kamu, betulkah tiada yang berani kacau Najib? Betulkah Najib itu adalah supermi Yang mana tidak ada seorang pun berani nak sentuh Najib Kalau betullah Najib itu adalah supermi Bermaksud Najib adalah orang kayangan Nah, tapi malam ini kita nak dedahkan satu peristiwa yang memang tak disangka langsung oleh sesiapa Peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak akan pernah berulang lagi dalam hidup Najib maupun Rosmah Mansur Kenapa aku kata seperti itu? Karena ini kali pertama aku tahu dan aku lihat Najib ditipu orang Tidak pernah saya tahu, tidak pernah orang tahu, tidak pernah orang berani bilang, tidak pernah orang berani kata Apalagi dilapor dalam media bahwa Najib pernah ditipu orang Agak lucu juga Karena bosku rupa-rupanya boleh ditipu Boleh dipedaya oleh orang Persoalannya adalah siapakah yang berani Sungguh sungguh-sungguh berani nekat berani tipu Najib Sampai Najib pun boleh tertipu bertahun-tahun baru tahu bahwa Najib berjaya ditipu Bukan oleh sesiapa tetapi dibongkar oleh hakim dan mahkamah dan peguam Ini luar biasa Aku memilih perkara ini untuk diulas kerana aku percaya Kamu pun sangat terkejut apabila ada seorang ini berani tipu Najib dan berjaya pula tipu Najib Ini dua hal berbeza Berani tipu Najib itu lain halnya Tetapi yang berjaya tipu Najib itu hebat orangnya Aku pujilah orang ini sebab Sudahlah ditipu Najib berjaya lagi tuh Berjaya memperdaya Najib Sehingga bertahun baru kedapatan Orangnya siapa? Laporan ini dipetik daripada utusan online Malaysia Yang mengatakan bahwa Ada satu lelaki Yang betul-betul berjaya Menipu dan memperdaya Najib Sehingga berjaya merampas kontrak yang amat besar Kontrak yang amat besar dan bagi saya Sebagai orang-orang biasa yang tak pernah pegang duit sejuta ringgit Ini satu kontrak yang amat-amat-amat besar Berjaya diperoleh gara-gara berjaya tipu Najib Siapa lelaki ini? Siapa orang ini? Ah, Peter Anthony Kamu mesti tahu kan? Peter Anthony Dilapor di dalam utusan online Mengatakan Berani tipu Najib Dan UMS Untuk merampas kontrak Daripada syarikat lain Wah, ini hebat Tajuk dia Peter Anthony Berani Kalau aku tambah di sana Berjaya pula Bukan sekadar berani tipu Najib Dan UMS Tetapi berani tipu Najib Dan berjaya pula tipu Sehingga dia berjaya merampas Kontrak yang besar Daripada syarikat lain Baik, aku bacakan kepada kamu Sambil kita ulas sedikit demi sedikit Datuk Peter Anthony Bertindak Bertindak Nekat dan berani Mempedaya Datuk Srinajib Tun Razak Dan pengurusan tertinggi Universiti Malaysia Sabah Dengan merampas Kontrak penyelenggaraan Sistem Mekanikal Dan Elektrik MNI Di Universiti itu Yang telah diberikan Kepada sebuah syarikat lain Wow Ini main cantas-cantas lah ni kan Kontrak hampir 25 juta itu Pada asalnya Tidak diberikan kepada Asli jati Engineering Sendirian Borhan Milik Peter Sebaliknya diserahkan Kepada R.I.M.T Utama Sendirian Borhan Melalui Tender Terbuka Bagaimanapun Projek itu Kemudian Diberikan Kepada Syarikat Peter Selepas beliau Memohon Kepada Najib Selaku Menteri Keuangan Ketika itu Melalui Surat Sukungan Menggunakan Kepala Surat Timbalan Najib Chancellor TNC UMS Surat Sukungan itu Bagi mendapatkan Projek Kerja-kerja Operasi Dan Penyelenggaraan Sistem Mekanikal Dan Elektrik Di Bangunan Fasa 2B Bangunan Dan Infra Di Kampus Induk Sekolah Pertanian Lestari Pusat Rawatan Luar Sikuati Kudat Dan Bangunan Lain UMS Timbalan Pendakwa Raya Haris Prakas Somyah Menghujahkan Tindakan tertuduh Tindakan Peter Anthony ini Memalsukan Surat TNC Hampir Menyebabkan UMS Mengalami Kerugian Besar Apabila Kelulusan Projek itu Diberikan Kepada Asli Jati Engineering Milik Peter Anthony Pihak Pendakwaan Menghujahkan Ketika Kelulusan Diberi Najib Tidak Mengetahui Projek Berkenaan Telah Diberikan Kepada RIMT Melalui Tender Terbuka Wow Ini Luar Biasa Najib Tak Tahu Tentang Hal Itu Dan Mungkin Najib Pula Meluluskan Aku pun Tak Tahulah Selain Najib Turut Diperdaya Ialah Timbalan Najib Chancellor Akademik Dan Antarabangsa UMS Profesor Dr. Syarif Abdul Qadir S. Amang Dan Pendaftaran UMS Pendaftaran UMS Lieutenant Colonel K Datuk Abdullah Muhammad Said Hujah Beliau REMT Ketika Itu Sedang Melaksanakan Kerja-kerja Berkaitan Projek Dan UMS Menyedari Sekiranya Kontrak Sedia Ada Dengan REMT Dibatalkan UMS Terdedah Kepada Tindakan Undang-Undang Dan Boleh Disaman Jutaan Ringgit Tertuduh Sanggup Melakukan Apa Sahaja Untuk Mendapatkan Projek Tersebut Tanpa Mengambil Kira Akibat Dan Implikasi Terhadap Individu Lain SP Saksi Pendakwaan Berkata Terpaksa Meletak Jawatan Sebagai TNC UMS Walaupun Projek Tersebut Akhirnya Dibatalkan Kemudian Oleh Najib Namun Apa Yang Harus Diberikan Pendekanan Adalah Tertuduh Sudah Melakukan Apa Sahaja Untuk Mendapatkannya Ujar Pendakwa Haris 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 Berhujah Tindakan Peter Turut Menyebabkan Saksi Pendakwaan Kesembilan Yang Berjawatan Pendaftar UMS Dipindahkan Ke Syarikat ULink Property Dan Merupakan Anak Syarikat UMS Sehubungan Itu Pihak Pendakwaan Memohon Mahkamah Menjatuhkan Hukuman Penjara Delingkungan 3 Dan 5 Tahun Dan Denda Antara 30 Dan 50 Haris Menyatakan Demikian Ketika Menyampaikan Hujahan Pemberatan Sebelum Mahkamah Menjatuhkan Hukuman Terhadap Peter Antony Sementara Itu Peguam S. Devan Nandan Yang Mewakili Peter Antony Berhujah Agar Mahkamah Mengenakan Hukuman Seringan Ringannya Terhadap Tertuduh Kerana Anak Guamnya Telah Memberi Kerjasama Sehingga Akhir Perbicaraan Rehak Pembilan Turut Memohon Mahkamah Mempertimbang Bahwa Asli Jati Engineering Milik Peter Antony Telah Banyak Membantu Ratusan Pelajar Kurang Berkemampuan Di UMS Ujar Devan Anak Gawamnya Seorang Pemimpin Parti Politik Dan Mempunyai Repusasi Sempurna Dalam Kalangan Masyarakat Selepas Hukuman Dijatuhkan Peguam Bila Memohon Denda RM50 Ditangguhkan Pembayarannya Sehingga Minggu Hadapan Bagaimanapun Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syarudin Wan Ladin Membantah Permohonan Itu Atas Alasan Tiada Keadaan Istimewa Yang Mewajarkan Mahkamah Membenarkan Penangguhan Hakim Azura Membenarkan Pelaksanaan Hukuman Penjara Tiga Tahun Ditangguhkan Sementara Menunggu Rayuan Dilupuskan Manakala Denda RM50 Perlu Dijelaskan Hari ini Atau Hari Kelmarin Mahkamah Membenarkan Pita Diikat Jamin RM50 Rp50 Mengikut Pertuduhan Pita 51 Tahun Sebagai Pengarah Urusan Asli Jati Engineering Didakwa Memalsukan Surat Pejabat TNC UMS Bertarik 9 Jun 2014 Dengan Memasukkan Penyataan Palsu Dengan Niat Digunakan Untuk Tujuan Menipu Dia Dituduh Melakukan Perbuatan Itu Di Pejabat Ketua Setiausaha Sulit Kepada Perdana Menteri Bangunan Perdana Menteri Putrajaya Antara 13 Jun Dan 21 Ogos 2014 Itu Dia Laporan Yang Menarik Perhatian Kuhu Malam Ini Lelaki Yang Paling Berani Dan Berjaya Pula Mempedaya Dan Menipu Najib Nasib Baiklah Disedari Dan Dibatalkan Projek Tersebut Juga Oleh Najib Itu dulu Untuk Malam Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Dan Boleh Kamu Nyatakan Apa pendapat Kamu Dengan Isu Malam Ini Kita Jumpa Lagi Bye Bye Bye